Hai, gue Nikola Saputra, gue lagi ada di Bali menyaksikan pariwisata Bali yang mulai pulih. Restoran mulai buka, turis mulai datang, toko-toko UMKM yang selama ini tutup mulai ada pembeli. Dua tahun pandemi telah memukul ekonomi Bali. Banyak usaha pariwisata yang tutup secara permanen dan dampaknya luas bagi masyarakat Bali. Support kita akan sangat berarti. Banyak yang gue pelajari dari pandemi ini. Salah satunya semakin peduli dengan alam di sekitar. Karena kurangnya kegiatan manusia, kita jadi lebih sering melihat langit biru, udara yang segar, dan polusi suara yang berkurang. Satu yang gue apresiasi dari Grab dalam mengurangi polusi adalah dengan adanya Grab Electric. Sejak 2019, Grab jadi aplikasi penyedia transportasi listrik terbesar di Indonesia. Armadanya ada 8.500 kendaraan listrik di delapan provinsi, termasuk Bali. Jadi, nikmati liburan, dukung sesama, dan peduli dengan lingkungan. Dengan Grab Electric. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!